Halo Trader, Anda sedang menyaksikan berita pasar finansial Instaforex TV bersama saya, Ovelia. Statistik kuat yang ditunjukkan di Amerika Serikat gagal untuk mengembalikan minat terhadap pembeli greenback. Indeks dolar Amerika Serikat terus bergerak turun. Selama sesi awal perdagangan New York, indeks sangat dekat dengan level psikologi di 93,00. Donald Trump menyebabkan khawatiran pada pasar setelah menyebutkan China sebagai ancaman lainnya bagi negara selain Korea Utara, sehingga mengisyaratkan kemungkinan adanya hambatan dalam trading. Namun, Xi Jinping lebih terkendali dibanding Trump, sehingga analis yakin bahwa ketegangan ini akan segera berakhir. Namun, investor tetap menggunakan pendekatan tunggu dan lihat dan menolak untuk membuka transaksi pembelian baru pada greenback. Sementara itu, jumlah warga Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran turun tajam. Minggu lalu, terdapat 222 ribu klaim pengangguran awal yang merupakan angka terendah dalam 44 tahun. Masyarakat kembali beraktifitas setelah Badai Irma dan Harvey melanda wilayah Amerika Serikat. Selain itu, trader mengabaikan laporan yang disampaikan oleh Federal Reserve Bank of Philadelphia yang menunjukkan peningkatan dalam aktivitas manufaktur Amerika Serikat. Indeks manufaktur Philadelphia naik 27,9 poin, naik dari perkiraan. Analis telah memperkirakan penurunan sebesar 21,9. Ngingat kurangnya rilis signifikan dari Amerika Serikat pada hari Jumat, para trader hampir tidak memberi perhatian pada dolar Amerika Serikat hari ini. Greenback kemungkinan besar akan menutup minggu ini di wilayah negatif. Demikian berita finansial harian Instaforex TV. Saya Ovelia undur diri. Sampai jumpa pada berita finansial berikutnya.